Ya pemirsa, sebagai ibu kota dan kota metropolitan, Jakarta seakan jadi magnet penarik penduduk untuk datang menyerbu hingga menjadikan Jakarta kian sesak kelebihan penduduk. Problematika sosial pun bermunculan, salah satunya kemacetan. Ya benar sekali bahwa memang salah satunya adalah kemacetan, ini dianggap dipicu oleh gaya hidup konsumtif dengan memanfaatkan promo dan juga diskon perusahaan otomotif yang menjadikan Jakarta penuh sesak dengan kendaraan. Dan berikut kita lihat bersama paparan pemicu kemacetan dan juga solusi yang ditawarkan. Pemerintah. Jika dilihat secara statistik, data penduduk Jakarta ternyata berbeda antara siang dan juga malam hari. Jika malam hari penduduk Jakarta berkisar 10 juta lebih, maka padang siang hari bisa menjadi hanya sekitar 4 juta saja. Perbedaan angka ini disebabkan banyaknya imigrasi penduduk dari luar Jakarta yang mencari nafkah di ibu kota. Jadi bisa dibayangkan jika 50 persen warga Jakarta melakukan perjalanan, maka ada sekitar 8 juta warga yang menggunakan transportasi. Ya dan setiap tahun jumlah kendaraan di Jakarta bertumbuh rata-rata 12 persen setahun. Dan dari 17 juta lebih kendaraan yang lalu-lalang di Jakarta masih didominasi oleh motor yaitu sekitar 13 juta lebih. Sedangkan angkutan umum masih menduduki porsi sedikit, hanya 10 persen dari total kendaraan yang lalu-lalang di Jakarta. Dan produksi dan penjualan kendaraan bermotor yang terus agresif digalakan ATPM membuat Jakarta semakin sesak kendaraan ya Bram? Iya betul sekali dan jika kita bicara soal penyelesaian problem transportasi di Jakarta ternyata tidak cukup dilakukan hanya dengan penambahan jalan. Pemberlakuan sistem ganjil-genap ternyata juga belum ampuh mengatasi kemencetan ini. Dan rencana menggelirkan jalan berbayar atau elektronik road pricing atau IRP ternyata masih dari jauh dari kenyataan. Solusi terbaik adalah pembatasan kendaraan dan juga revitalisasi angkutan umum ya Hayumi? Iya betul nih dan ada beberapa solusi problem transportasi yang memang sudah dilakukan Pemprov DKI. Penggalakan armada Transjakarta misalnya. Pemprov DKI lagi gencar mengundang masyarakat untuk naik Transjakarta. Dan berbagai merger dari akuisisi dilakukan untuk menambah Transjakarta dari Kopaja, Damri sampai KWK. Dan solusi yang sudah di depan mata pengoperasian MRT dan LRT juga nih. Dan semoga saja dengan pengoperasian MRT dan LRT warga mulai beralih ke transportasi masal yang berbiaya murah, menghemat waktu dan menekan pengeluaran transport lain. Terima kasih.